Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita masuk pada pertemuan yang ke-6 Kita akan bahas bab yang ke-5 Yaitu perencanaan pajak PPH pasal 23 dan 26 Ada pun yang akan kita bahas pada pertemuan kita Ada 8 Diawali dengan pendahuluan Kemudian pemotong PPH pasal 23 Penerima penghasilan yang dipotong oleh PPH pasal 23 Penghasilan yang dikenakan atau objek Tarifnya dan cara perhitungannya Penyetoran, pelaporan dan terakhir perencanaan pajak PPH pasal 23 Kita awali dari pendahuluan PPH pasal 23 Kita mengenal dengan pajak untuk jasa Setiap jasa akan dikenakan salah satu pajaknya yaitu PPH Kenapa dibilang salah satu? Karena ada kemungkinan untuk dipajakin dengan pajak yang lain Seperti adanya pajak pertambahan nilai Seperti itu Ada pun dasar hukum dari PPH pasal 23 ini Antara lain adalah undang-undang PPH Sebagaimana kita tahu Yaitu undang-undang nomor 36 tahun 2008 Kemudian ada PMK atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244 tahun 2008 Sama masih di PMK Nomor 141 tahun 2015 Yang isinya tentang jasa-jasa lain Penjelasan dari undang-undang PPH pasal 23 Itu apa saja yang termasuk ke dalam objek PPH pasal 23 Jadi apabila nanti ada transaksi antara dua pihak atau lebih Yang di dalamnya mengandung jasa Maka besar kemungkinan dia akan dipotong pajak Kita lihat siapa yang berhak menjadi pemotong PPH pasal 23 Pemotong masih ingat ya Adalah pihak yang memotong Yang mengambil pajak atas transaksi tersebut Seperti contoh A dan B melakukan transaksi Kemudian Di dalamnya terkandung pajak Nah Misalkan A itu melakukan pemotongan Artinya A itu adalah pemotong Kita lihat siapa aja pemotong dari CPH pasal 23 Di sini ada badan pemerintah Ya seperti BUMN, BUMD Kemudian kementerian Kemudian badan nasional Dan lain sebagainya Ada subjek pajak dalam negeri SPDN Yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari Atau memiliki niat tinggal di Indonesia Atau persyaratan lainnya Yang sudah sering kita bahas Penyelenggara kegiatan Artinya orang yang melakukan kegiatan Dimana kegiatan tersebut Ada transaksi uang Yang dikeluarkan oleh penyelenggara kegiatan Kepada orang lain Seperti misalkan Pengadaan catering kepada jasa catering Atau misalkan Servis terhadap mesin Atau misalkan operator Dan lain sebagainya Kemudian BUP Kemudian perwakilan perusahaan luar negeri Kemudian WPOPDN yang ditunjuk oleh Jenderal Pajak Yaitu Yang pertama Ada akuntan Arsitek, dokter Kemudian notaris PPAT Tapi PPAT Yang selain PPAT-nya Camat Pengacara Konsultan Atau orang yang melakukan pekerjaan bebas Artinya bukan profesi Dia adalah melakukan PPAT Yang kedua Orang pribadi yang menjalankan usaha Yang menyelenggarakan Pembukuan Sekarang Kementerian